Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menemukan belasan ribu surat suara rusak, sementara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil menemukan lebih dari 500 surat suara rusak. KPU Kabupaten Lombok Timur melibatkan 500 orang untuk melakukan penumpatan suara selama satu pekan. Dari 5 juta lebih surat suara untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten, KPU menemukan 17.500 surat suara rusak. KPU Kabupaten telah mengajukan pergantian melalui KPU NTB agar surat suara yang rusak tersebut segera diganti. Sementara belasan ribu kertas suara yang rusak akan dimusnahkan. Dan sudah kami laporkan ke KPU Provinsi, KPU Provinsi selanjutnya akan melapor ke KPU RI dan KPU RI, nanti akan menyurati yang benar-benar untuk mengganti surat suara yang rusak tersebut. Sementara itu, sortir dan belipatan surat suara di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil hampir rampul. Namun KIP Kabupaten Aceh Singkil menemukan sebanyak 533 lembar surat suara yang rusak. Ketua KIP Aceh Singkil, M. Nasir, mengatakan selain menemukan kerusakan pada ratusan lembar surat suara, KIP juga menemukan surat suara berlebih pada surat suara DPRA, DPD, dan DPR RI. Dari Lombok dan Aceh Singkil, Ramli Nurawang dan Suparman Munte, Ainews melaporkan.